Bagi teman-teman pecinta kuliner pedas, kali ini saya punya resep spesial yang siap menggoyang lidah kalian dengan sensasi pedas yang luar biasa Jika kalian mencari hidangan yang bisa memberikan kehangatan ekstra pada setiap suapan, oseng ayam mercon adalah jawabannya Hidangan ini bukan hanya sekedar pedas, tetapi juga penuh dengan cita rasa yang kaya dan mengunggah selera Oke jangan berlama-lama, kita langsung ke bahan-bahannya Untuk bahan-bahannya sudah saya siapkan ayam, kemudian ada cabai rawit, ada tomat, ada cabai keriting, kemudian ada daun jeruk yang sudah saya pisahkan bagian tengahnya Ada bawang merah, bawang putih, ada jahe, kemudian ada air, ada saus tiram, kecap manis, kaldu jamur, lada bubuk, dan tepung maizena Oke kita lanjut ke proses selanjutnya Langkah pertama-tama disini akan saya lakukan teman-teman, disini saya akan potong ayamnya terlebih dahulu Dan untuk ayamnya ini saya memakai bagian dada ya teman-teman Oke ini saya akan potong dulu ayamnya Disini ayamnya saya akan potong memanjang ya teman-teman Ini saya akan bagi dua Oke seperti ini Saya akan potong lagi Ini juga ayamnya sudah saya cuci bersih ya Untuk potongannya juga teman-teman boleh sesuaikan dengan selera teman-teman sendiri Dan ini saya akan potong ayamnya sampai selesai Selanjutnya teman-teman disini ayamnya sudah saya selesai potong Kemudian saya masukkan saus tiram Kemudian kaldu jamur dan lada bubuk Dan yang terakhir saya masukkan tepung maizena Oke teman-teman kalau semuanya sudah masuk ini saya akan campur Saya akan marinasi dulu ayamnya Ini paling saya tinggalkan sekitar 5 sampai 10 menit ya teman-teman Oke kalau sudah, sudah seperti ini, sudah tercampur semua seperti ini Kemudian saya akan biarkan dulu sebentar Untuk langkah berikutnya teman-teman disini saya akan blender dulu bumbu-bumbunya Seperti bawang merah Kemudian bawang putih Ada cabai rawit Kemudian ada cabai keriting Selanjutnya teman-teman saya masukkan jahe Ada daun jeruk Dan yang terakhir ini nanti saya akan masukkan tomat Oke kalau sudah, ini bahan-bahannya sudah siap untuk di blender Dan disini teman-teman sudah saya panaskan minyak Kemudian ini saya akan goreng ayamnya terlebih dahulu Ini saya akan goreng ayamnya Jangan sampai matang ya Pokoknya setengah matang, sudah layu Kemudian ini saya akan angkat ya Dan teman-teman jangan lupa untuk dibolak-balik ayamnya Dan kalau sudah seperti ini teman-teman Ini sudah agak layu ya Sudah seperti ini Kemudian ini saya akan angkat dulu ayamnya Kemudian teman-teman disini juga saya akan tumis bumbu-bumbunya Yang tadi sudah saya blender halus Oke ini saya akan tumis sampai bumbunya matang ya Oke teman-teman disini bumbunya sudah matang Kemudian saya akan masukkan ayamnya Kemudian saya masukkan air Ini airnya sekitar 100 ml ya Jangan terlalu banyak Selanjutnya saya masukkan garam dan kaldu jamur Kemudian saya masukkan kecap manis Oke kalau semuanya sudah masuk ini saya akan campur Biar semua bumbunya itu meresap dan merata ya Dan ini saya akan tunggu sampai airnya menyusut Oke teman-teman disini oseng ayamnya sudah jadi Jangan lupa untuk koreksi rasanya lagi Kemudian ini api kompornya saya akan matikan dan siap untuk disajikan Oseng ayam morconnya sudah jadi teman-teman Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menemani saya dalam pembuatan video kali ini Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara Like, comment, share dan tekan tombol subscribe nya Semoga video kali ini bermanfaat untuk yang lainnya Dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax